Intro Polres Metro Bekasi Kota yang dipimpin oleh Kombes Pol Wijo Narko memberikan keterangan kepada media atas kinerja jajaran Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Hasil yang didapat dari operasi untuk menekan tindak kejahatan. Polres berhasil mengamankan tiga orang tersangka yang diduga akan melakukan tawuran, yang dimana salah satu pelakunya masih di bawah umur. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa tiga buah celurit dengan ukuran yang berbeda. Berikut keterangan dari Kapolres Metro Bekasi Kota. Dari kelompok yang sama atau beda? Berbeda, jadi mereka berbeda karena wilayah area juga berbeda, yang satu di wilayah Bekasi Barat, yang satu di wilayah Bekasi Timur. Namun demikian tetap kita akan melalami dari kedua keterangan, dari pelaku yang kita amankan, apakah memang ada kaitan atau tidak. Ketika melakukan tawuran, membawa kejahatan tajam semua itu seperti itu? Kalau tidak melakukan? Ya, memang tidak menutup kewinan. Anda melakukan aksinya, berupa kejahatan tawuran, dengan kelompok lain, mereka diantar menggunakan kejahatan tajam, sehingga melukai korban atau bahkan bisa mengakibatkan minggu-minggu. Dengan kelompok lain ini, dia sudah janjian atau bagaimana? Ya, dalam prosesnya, ternyata mereka sudah janjian melalui media sosial, kesepatatan waktu dan tempat, dan kelompok lain. Ketika waktu dan tempatnya sudah ditentukan, mereka bertemu, disitulah mereka melakukan aksi tawuran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih.